Halo semuanya, selamat datang di channel Nextrend Sekarang gue mau kasih tau nih bagaimana sih cara mengirim foto tanpa kekompres sama sekali di Telegram Karena banyak, kargo gue juga pun sering kali ya Kalau mengirim foto itu tinggal langsung share aja Dan ternyata hasilnya itu kekompres meskipun lewat Telegram Ternyata ada caranya lagi loh supaya kalian bisa kirim foto tanpa kekompres Jadi yang kekirim itu memang ukuran yang sebenarnya Bagaimana caranya? Bersama gue bagus Ini adalah cara mengirim foto tanpa kompresi di Telegram Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya Supaya nanti kita bisa kasih informasi yang lebih banyak buat kamu Terima kasih atas dukungannya, lanjut Oke, kalau kalian biasa pakai PC Ngirim foto tanpa kekompresi itu gampang Kalian tinggal pilih fotonya Terus di-drag ke software Telegram Lalu pilih without compression Itu gampang banget Nah, tapi kalau di HP itu gimana caranya? Nah, disini gue pakai 2 HP dari 2 platform yang berbeda ya Pertama ini ada Oppo A74 5G dari Android Dan iPhone XR untuk yang iOS 14 Ini kedua HP yang berbeda platform Jadi kalau misalnya kalian pakai Android tinggal ngikutin yang ini Kalau kalian pakai iOS tinggal ngikutin yang ini Oke, langsung aja kita mulai dari yang pertama dari Android dulu ya Oke, untuk yang Android Biasanya kan kalian kalau mau kirim foto tinggal buka galeri Terus pilih fotonya Terus pilih send Nah, terus kalian cari Telegram Langsung pilih kontaknya mau dikirim Biasanya kan seperti itu ya Nah, tapi kalau kayak gitu Biasanya fotonya ikut terkompres Nah, kalau nggak mau dikompres gimana? Mungkin buat disini ada yang nggak tahu artinya kompres nggak? Kompres itu artinya fotonya diubah ya ukurannya Supaya lebih kecil, lebih cepat untuk dikirim Nah, kalau kalian nggak mau dikompres Tinggal buka aja aplikasi Telegram Terus buka tujuan chatnya Nah, disini gue pakai save message aja ya Tapi caranya sama kok Kalian tinggal buka aja kontak yang ingin kalian kirim Nah, di bagian message yang di bawah ini Kalian pilih paperclip Terus pilih foto yang mau dikirim Misalkan ini, ini Ya, dua aja deh Terus pilih deh Bintang, eh bukan bintang, tiga Titik tiga di kanan atas Pilih send without compression Atau bahasa Indonesia kirim tanpa kompresi ya Gitu kan, yang ikutin aja Nah, kalau kekirim tanpa kompresi Ciri-cirinya tuh seperti ini Dia tampilan pinggirnya, yang mana beda Kalau yang pakai compressing biasanya foto Nah, ini kalau yang Eh, yang pakai yang kompresi tuh pakai foto Kalau yang tanpa kompresi Dia ada nama filenya apa Seperti itu Oke, selanjutnya bagaimana untuk yang di iPhone Disini gue pakai iPhone XR dengan iOS 14 Kalian sama caranya Tinggal buka aja aplikasi telegramnya Lalu ke chat yang ingin kalian kirim Fotonya Misalkan gue copy ini ke save message ya Nah, di save message ini Kalian tekan icon paperclip Pilih file Bukan foto or video Tapi file Nah, disini file baru pilih foto or video Disini kalian pilih aja fotonya Misalkan ini Send Nah, dia langsung kekirimannya Seperti ini tampilannya Pokoknya, intinya kalau foto kekirim tanpa kompresi Dia harusnya tampilannya seperti ini Ada nama filenya Tapi kalau dia kekompresi Itu dia tampilannya akan seperti ini Langsung dia fotonya yang keluar Nggak ada nama filenya Udah gitu aja Gampang banget Sekian dari Bagus Jangan lupa untuk like dan share video ini Lalu juga di kolom komentar pendapat kalian soal video ini Follow semua sosial media Nextrend yang ada di deskripsi Kunjungi juga situs nextrend.com Untuk update berita teknologi terkini Jangan lupa subscribe Dan tekan tombol loncengnya juga Buat yang belum Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video-video Nextrend berikutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax